Terima kasih Itu raja Yaudah Baik anak-anakku Mohon perhatiannya Untuk pelajaran hari ini Kita cukup baca sampai disini Karena waktunya sudah habis Mari kita akhiri Dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Wabarakatuh Bagi yang ingat Nanti jangan langsung pulang Silahkan dibersihkan jurni labnya Dari usah setelah lapinya memahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton. Sesungguhnya keberkahan harta seseorang itu terletak dari bagaimana dia mendapatkan harta tersebut. Ketika harta itu didapatkan dari hal-hal yang tidak baik, maka sungguh keberkahan harta itu pun juga akan berkurang dan disantiasa akan berkurang. Dan justru harta itu bisa menuntut balas kita nanti di hadapan Allah SWT. Disebutkan Allah SWT dalam firmannya, Dan janganlah engkau mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ah, jangan. Ah, kenapa? Ini bukan bapak kita. Ah, payah lu. Ah, payah lu. Assalamualaikum. Ah, apa? Semuanya hilang ya sama uangnya? Padahal itu ada 350 ribu yang 200 buat uang jajan sebulan. Terus yang 150-nya mau buat beli bubuk. Memang hilangnya di mana? Di sekitar sini. Ini punya mu bukan? Ya, ya. Kemarin aku nengu di bawa kursimu. Pas piket. Lain kali, Lalu punya dompet, Dijaga. Ya, ya. Terima kasih. Nih. Nih. Bawa ribu ini buat tunggu jajan-jajan. Gak usah. Katanya kamu beli buku. Gak apa-apa. Bukunya paling cuma menang satu aja. Gak apa-apa. Beneran? Iya. Apa? Makasih ya, Pak. Ya. Makasih. Dijaga. Ayah jajan-jajan ya? Beneran. Katanya kemarin gak punya dompet. Ya, jadi gini ceritanya. Kemarin Bambet yang kita tunggu ini, Bu punya umat. Terus, tadi pagi, Bu dibalikin ke umat. Eh, dikasih 50 ribu sama umat. Ini gak berapa? Iya. Yaudah. Yaudah, yuk. Ayo. Ayo. Terima kasih.